hai oke welcome back to tutorial series Moistbook di video kali ini gue akan membahas tentang mana ini bukan mana secara literal di bahasa Indonesia ya mana yang gue bahas kali ini adalah sebuah parameter yang akan terkonsumsi disaat kita menggunakan senjata-senjata magic dan summon di terariai ya walaupun di game lain juga ada mana juga sih dengan pengertian juga yang sama nah disaat mana kita habis kita nggak akan bisa menggunakan magic weapon lagi ya sebelum mana kita terisi kembali tutor kali ini direpas oleh hacker terara 1.4 dan jika ada yang belum gue sebut maafin gue gara-gara gue cari itu enggak nemu-nemu semuanya disaat awal-awal main karakter kita hanya memiliki satu bintang mana yang mempresentasikan 20 mana lalu di sepanjang gameplay kita bisa meningkatkan mana kita sampai dengan 400 mana dengan menggunakan beberapa item seperti mana kristal beberapa aksesori dan armor untuk mana kristal sendiri memiliki efek menambah batas mana karakter kita sebanyak 20 mana per kristal secara permanen ya ini seperti sepertinya hard pistol yang udah gue bahas di video yang lain tapi ini nambahinnya yang mana yang harga secara kan buat hard untuk cara sepertinya kalian bisa ngecraft mana kristal menggunakan 3-5 valenstar yang bisa kita dapatkan di malam hari biasanya jatuh selain mana kristal tadi kita juga bisa menempatkan batas mana kita menggunakan beberapa aksesori dan armor dan batas mana tersebut akan tetap ada selama kita menggunakan armor dan aksesori tersebut ini gue akan sebutin armor-armor dan aksesori yang akan menambah mana kalian secara berurutan dari kecil ke penambahan yang paling banyak ya Oke yang pertama itu ada band star power mana Regeneration band magic kufis amethyst rope jungle pants enchant cobalt legging jungle pants enchant cobalt besplat dan semua aksesori yang memiliki modifier berarchen itu masing-masing menambah mana kalian sebanyak 20 poin atau satu bintang lalu ada spektar sublinger yang akan menambah mana kalian sebanyak 1 setengah bintang atau 30 mana poin lalu ada topas rope sapple rope dan cobalt head yang akan menambahkan mana sebanyak 40 poin oh iya untuk jungle head dan anchant cobalt helmet di semua platform selain 3ds akan menambahkan 40 mana poin kita lalu ada pelindung headgear emerald rope ruby rope spektar smash material hood nebula helmet itu akan menambah mana kalian sebanyak 3 bintang atau 60 poin lalu ada orical volume headgear forbidden rope diamond rope chlorophyte headgear dan adamantine headgear akan menambah mana poin kalian sebanyak 80 mana lalu ada titanium headgear hallowed headgear itu akan menambahkan mana kalian sebanyak 5 bintang atau 100 poin mana lalu yang terakhir ada spektral headgear yang akan menambah mana kalian sebanyak 120 atau 6 bintangnya tapi sayangnya spektral headgear dan spektral supliar itu hanya ada di 3ds version jika mana kalian ludes kalian bisa membawa mana poin yang agar bisa menambah mana ya sayangnya jika kalian mau minum mana poin yang terlalu banyak itu akan nginflik debuff mana sickness yang akan mengurangi damage banyak 25% oke guys segitu aja dulu buat pembahasan kali ini jika kalian ada request lagi yang lain kalian bisa komen aja di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya ciao good job sub indo by broth3rmax